Hai amal kemana tadi bisa baik kita akan mulai ya Bapak Ibu baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Hai semangat walaupun kita tetap bertemu secara on the air tapi harus tetap semangat saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu Kamaju grup selamat datang di acara mekanik champion profesional Kamaju grup 2020 saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Direktur Kamaju grup yaitu Bapak Teguh Setiono terima kasih kepada jajaran BOD Kamaju grup Bapak Mursidi Bapak Warono Bapak Dhani Kurniawan dan Bapak Abu Dhabi atas waktu dan kesempatan pada acara hari ini saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Ibu manajemen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih kehadirannya dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berhasil memasuki final mechanic champion profesional Kamaju grup 2020 pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul secara on the air atau secara virtual dalam rangka acara mechanic champion profesional atau yang disingkat dengan make pro dengan tema mewujudkan mechanic profesional melalui perjuangan totalitas integritas dan keteladanan untuk menjawab tantangan bisnis perusahaan sebelumnya perkenalkan saya Amel saya yang akan membantu acara pada hari ini sebelum memulai acara alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini diberikan kelancaran berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai baik Bapak Ibu kita akan menyanyikan lagu Mars Kamaju terlebih dahulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan prestasimu, semangat, disiplinmu, awal sejata kita wujudkan, jagalah pribadimu, mulai cita-citamu, kerjasama kita ciptakan. Jangan prestasimu, semangat, disiplinmu, awal sejata kita ciptakan. Jangan prestasimu, semangat, disiplinmu, awal sejata kita wujudkan, jagalah pribadimu, mulai cita-citamu, kerjasama kita ciptakan. Berkarya akan maju, berjaya akan maju, kan ikram kita, jaya utama. Baik, terima kasih acara berikutnya yaitu sambutan ketua panitia. Kepada Mas Haris Mahfud, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa mengerti. Namah cukup, let's do it for you. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan teman-teman di sini semua. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji sukur hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul secara on the air pada acara Metro kemaju grup 2020 ini. Salawat dan salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk perasanannya acara Metro kemaju grup 2020 ini. Terima kasih kepada bapak-bapak manajemen, Pak Teguh, Pak Mersidi, Pak Warono, Pak Dhani, setelah bapak-bapak manajemen lain. Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh superior dari teman-teman yang telah membantu hingga teman-teman bisa berhasil untuk mengikuti acara final Metro ini. Kemudian, terima kasih juga kepada semua teman-teman Anitya yang telah membantu, yang telah mensukseskan acara ini. Baik, selamat kepada para peserta yang telah mulus atau telah lolos hingga ke babak lima besar ini. Tentunya, sudah banyak proses yang telah dilewati oleh teman-teman. Sekarang adalah proses menuju puncak, dan nanti teman-teman akan menjadi champion di event mekanik champion profesional kemaju grup ini. Semoga ke depannya nanti acara bisa berjalan dengan baik, teman-teman bisa lancar, bisa sukses, sehingga acara ini merupakan acara yang luar biasa. Karena kita tahu sendiri, kondisi seperti saat ini, yang dulu-dulu teman-teman ketika Metro diundang ke HO, kali ini diadakan di tempat masing-masing. Namun itu bukan menjadi suatu halangan. Nah, itu adalah sebuah anugerah, suatu tantangan, sehingga acara ini tetap bisa telaksana, teman-teman bisa ikut dengan lancar. Yang terakhir, saya ucapkan lagi selamat berjuang kepada teman-teman. Pokoknya, kita harus semangat dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan nanti, soal-soal bisa dijawab dengan lancar, dengan baik. Nah, nanti akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi teman-teman, bagi user, superior teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Nah, berarti ketika nanti teman-teman bisa berhasil, nah, maka teman-teman sudah menjalani proses-proses sebelumnya. Dari apa itu? Teman-teman bekerja dengan sungguh-sungguh, teman-teman belajar ilmu yang diterapkan dalam bekerja, kemudian mendapatkan ilmu juga dari superior, dari pengalaman, dan lain-lain. Nah, nanti akan kita buktikan di acara ini. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ulangi lagi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Baik, teman-teman. Selamat berjual. Semangat bagi! Kita bisa luar biasa. Luar biasa. Kama Jukrup. Let's do it for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Haris untuk sambutannya. Betul sekali, kata Mas Haris, walaupun dengan kondisi saat ini, tidak memudarkan semangat teman-teman, agar tetap semangat, walaupun kita mikro tahun ini bertemu secara on the air ya. Baik, selanjutnya adalah sambutan manajemen, yaitu oleh Bapak Teguh Setiono. Kepada Bapak Teguh Setiono, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Kamel. Semangat pagi! Kita bisa luar biasa. Sama Jukrup! Let's do it for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pagi ini kita bisa berkumpul dalam event Max Pro untuk teman-teman mekanik dan maju dan BAL. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman mekanik. ada berlima ya pagi ini. Ada Mas Arianto, ada Mas Yoga, ada Mas Dwi, ada Mas Reski, dan ada Mas Nur. Selamat! Anda berlima ini yang terbaik. Bahwa dua hari ini nanti ada seleksi lagi. Tetap kelimanya adalah yang terbaik. Kenapa? Karena dari sekian banyak mekanik kamaju BHL, Anda berlima ini sampai pada titik yang terakhir. Sampai pada in due time kalau itu ya. Jadi siapapun nanti yang keluar sebagai juara satu, juara dua, juara tiga, juara empat, juara lima, Anda tetap yang terbaik. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia atas efeknya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik di tengah pandemi sehingga berbagai cara dilakukan agar event yang setiap tahun berjalan ini event yang sangat baik. Karena tidak semua perusahaan itu menyalenggarakan event seperti ini. Ini adalah sebuah penghargaan manajemen kepada teman-teman karyawan. Jadi apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Namun kami di manajemen teman-teman BOD tersepakat untuk tetap dalam kondisi apapun event ini tetap terselenggara. Terima kasih teman-teman BOD atas supportnya sehingga kondisi apapun kita akan berjalan event yang seperti ini. Walaupun mungkin saat ini dengan kesederhanaan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Terima kasih juga kepada teman-teman devet atas segala supportnya sehingga acara ini benar-benar sinergi antara teman-teman Pak Nipia dan teman-teman devet juga di jajaran BOD. Acara ini memang akan berlangsung terus. Layaknya di tahun-tahun sebelumnya kita akan memilih dari lima ini nanti di ranking siapa yang ranking satu, ranking dua, ranking tiga. Yang utama adalah sebagai reward atau penghargaan atas kompetensi yang dimiliki sama teman-teman teman-teman mekanik khususnya. Yang kedua adalah ini bagian dari development. Jadi dengan adanya event seperti ini kita juga akhirnya bisa mengambil sampel dari beberapa ratus orang mekanik Kamaju, BHL kira-kira kedepannya developmentnya mau seperti apa. Di sisi lain juga ajang silaturahmi mungkin dengan ada event seperti ini kami bisa bertatap muka dengan teman-teman yang ada di capang dan site. Sekali lagi selamat kepada lima tim ini. Mudah-mudahan Anda menjadi toladan, menjadi suri toladan teman-teman di operasional, di capang dan site. Dan tolarkan apa yang sudah Anda punya. Tentunya berlima sampai ke titik akhir ini tidaklah mudah. Pasti Anda punya behavior yang bagus. Punya technical kompetensi yang bagus. Tularkan kepada teman-teman yang lain agar kita tumbuh bersama. Sehingga gelombang sebesar apapun yang sekarang menimpa kondisi dunia maupun terutama di perusahaan kita kita bisa lalui dengan baik. Selamat kepada teman-teman. Selamat berjuang. Tetap fair play. Dan apapun hasilnya Anda tetap yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kira-kira luar biasa. Suaranya mbak Amel. Suaranya mbak Amel. Suaranya mbak Amel. Maaf. Sumpagnya mbak Amel. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dimohon menunggu semingkat Terima kasih kepada Bapak Teguh Setyono atas supportnya Kepada rekan-rekan bisa diaktifkan dulu kameranya peserta finalist Karena kita akan berkenalan dengan rekan-rekan peserta finalist Baik yang pertama saya panggilkan kepada Alvian Yoga Prasetyo dari United Tractors Jakarta Halo Mas Alvian bisa diaktifkan kameranya Baik Yang kedua Ibsar Dwi Hadisaputra dari United Tractors Tanjung Enin Halo Mas Ibsar bisa diaktifkan kameranya Sudah Oke Yang ketiga Ahmad Arianto dari Pama Indo Halo Mas Ahmad Oke Yang selanjutnya Reski dari United Tractors Bontang Halo Mas Reski Oke selanjutnya Nur Asmararyadi dari Bina Pertiwi Batu Kajang Halo Mas Nur Halo Selamat pagi Selamat pagi Wah semuanya sehat-sehat semua ya sepertinya Baik itu tadi kelima finalist kita Selanjutnya adalah pembacaan konsep final yang akan dibawakan oleh Mas Meli Kepada Mas Meli saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Semangat pagi Terima kasih sebelumnya Sebelumnya perkenalkan nama saya Meli Rizal Saya disini untuk mengomong do terkait aturan-aturan yang akan kita jalankan terkait Kuisis Daud Kemudian presentasi Untuk aturannya teman-teman mohon diperhatikan Bentar Untuk aturannya teman-teman Di sini untuk yang pertama adalah kuisis Ini beberapa rule terkait kuisis Yang pertama adalah soal kuisis berjumlah 25 soal Terkait technical Kemudian dua Waktu pengerjaan satu soal itu 30 detik Cuman disini tidak mengingkat Jadi teman-teman bisa mengerjakan lebih dari 30 detik Cuman nilai yang didapat Tidak setinggi ketika teman-teman lebih cepat Dalam mengerjakan Dan benar ya Terus kemudian yang ketiga Poin untuk tiap soal yang benar adalah 1000 poin Empat soal akan tampak pada layar handphone Anda Jadi teman-teman fokus di handphone teman-teman untuk Pembacaan soal dan jawaban Semakin cepat dan benar Teman-teman dalam menjawab soal Poin yang didapat semakin tinggi Kemudian Waktu pengerjaan soal selama 20 menit Dan akan dihentikan oleh operator ketika waktu habis Jadi total keseluruhan pengerjaan Kuisis ini adalah 20 menit Jadi setelah waktu lebih dari 20 menit Saya akan menghentikan kuisis Mungkin seperti itu untuk aturannya Untuk rekan-rekan mungkin ada pertanyaan terkait ru kuisis ini Sebelum kita akan mulai Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas mbak Cukup jelas ya mas Kemudian tolong teman-teman untuk join Kuisis atau link Yang kita sudah share di grup Oke silahkan join Buat teman-teman Cuma untuk teman-teman pakai nama asli ya Mas Arianto sudah masuk Mas Nur Asmara Riyadi sudah masuk Selanjutnya Mas Reski Bagi rekan-rekan finalis Kalau misalnya ada kesulitan Langsung aja komunikasikan ya Bisa capri ke saya langsung Kesulitan Kesulitan jawaban boleh? Kalau jawaban jangan mbak Mas Arianto Mas Nur Asmara Riyadi dan Mas Reski Mas Alfian Yoga sudah ikut bergabung juga Teman-teman sudah pernah ikut Kuis semacam ini semua ya? Ada yang belum pernah? Sudah pak, sudah pernah pak Sudah semua ya? Kita tinggal tunggu Mas Ibsar Mas Ibsar monitor Mas Ibsar monitor Mas Ibsar silahkan join ya Tinggal Mas Ibsar saja yang belum Ya, apakah ada kesulitan Mas Ibsar? Pada joinnya berapa? Cara kenapa suaranya? Tidak ada kengeran Pada joinnya berapa? Itu 275-873 275-873 Oke Ini langsung sebentar kakak Ya Join, join dulu Oke Sudah lima-limanya ya join Bisa langsung dimulai Oke, fokus ke layar semua ya Fokus ya Oke Bagi teman-teman Kalau fokus ke layar HP Mungkin kita bisa mulai Saya ingatkan kembali Untuk waktu pengerjaan total adalah 20 menit Cuman untuk saber soalnya Teman-teman bebas 30 detik Oke Kita mulai Darum Anderoy Masih Sampai sepanjang Oke Oke, ranking pertama itu masih diwakili oleh Mas Reski Ayo buat rekan-rekan yang lain Ayo rekan-rekan Yang lain melu Kayaknya supporternya itu Iya, supporternya banyak ya Pengen bersaing dengan Mekanek teladan kita, Pak Oke Mas Jati Boleh, Pak Mas Reski menjadi Kedua Nanti khusus Pak Anak gak boleh ikut ya Nanti juara terus Teman-teman jangan keganggu Konsentrasi ya Ini Pak Musibi sukanya Menggoda, Pak Aku ngingitin sama teman-teman Jangan keganggu Konsentrasi Kita lihat yang pertama Wah, Ibsar masih ini ya Mas Ibsar ya, Mas Jati Mas ini poin diperingat pertama ini Ayo tuh, peserta yang lain Ayo Mas Reski tuh Mas Reski Semangat, semangat Mulia soalnya gampang-gampang nih Cerapannya yang susah Are you Soalnya Ayo Ayo Selesai Iya Selesai Ayo kejar Untuk rekan-rekan Mungkin jangan terlalu terburu-buru Mengerjakan soalnya Karena waktunya masih ada 19 menit Jangan terlalu lama juga Oh iya, Mas Alpian Oke, sudah tergeser Sudah tergeser Mas Ibsar Yang pertama menjadi Mas Alpian Yang kedua Mas Arianto Salah Ayo ini Mas Reski ini Untuk saat ini posisi pertama Masih oleh Mas Alpian Tampaknya seris banget ini Mas Reski Sudah mulai berasap Sudah mulai berasap Nah Reski lanjut Mas Reski naik Mantep ini Mas Reski ini Slow but sure Iya betul Mas Yati Iya, Istar, Istar Iya, Istar hai 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 poling harus dihati Hai ayo kaskas kaskas Mbak Amel Mbak Amel Mbak Amel Hai geser kesebelah kanan Mbak Oke ketutupannya kiri aja ke kiri kalau gitu kiri ke sini ya terus paling kocok ok biar angkanya kelihatan nah oke waktunya masih 15 menit lagi hai 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 itu Mas Alfian yoga kayaknya sudah selesai itu hai 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 Alhamdulillah sudah Pak di cek mas telapak tangannya ada apanya untuk saat ini posisi pertama masih Mas Alfian yoga Hai telapak tangan ada keringatnya Pak kira-kira ada takdir Hai masif Sarwansul menyusul di peringkat kedua waduh udah udah mulai kelihatan hai 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 Oke Hai Oke sudah kelihatan juaranya siapa udah kelihatannya mbak krisis Hai dan beri tepu tangan untuk yang pertama dari Mas Alfian yoga dengan skor 23.420 yang kedua 100% bener semua ya Oke kedua ada Mas Ibsar Dwi dengan skor 22.740 dengan 96% selanjutnya yang ketiga ada Mas Arianto dengan skor 20.850 dengan skor 92% dan yang keempat ada Mas Reski dengan skor 14.780 dan 68% dan yang terakhir ada Mas Nur Asmara Riyadis 14.060 64% kita beri tepuk tangan baik selanjutnya Mas Meli selamat selamat yang lain semangat yang lain yang lain tetap harus semangat ya baik selanjutnya adalah cerdas 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 cermat live Hai presentasi Oke baik hai 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 Terima kasih. Oke, mungkin tunggu sebentar Mas Meli sebelum kita ke berikutnya, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, karena masih ada waktu ya di sini, 11 menit. Kepada Bapak Ibu, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya karena kita mungkin akan foto bersama. Untuk sekarang kita fotonya screenshot ya, virtual. Boleh diaktifkan semua dulu kameranya. Pak Dhani, Pak Teguh. Mungkin di sini yang belum diaktifkan ada Mbak Stella Devina. Mas Tela mana, Mas Tela? Ya, dapat kodean nanti. Ya, Mbak Stella. Bisa diaktifkan dulu, Mas Tela? Mas Firdos, ya, sip. Siap, Pak. Ya, Mbak Stella. Pak Curojo mau ngecek kita sehat enggak? Oke, mungkin udah semua ya, Mas Jareh. Minta bantu, kita mulai. Mas Tela belum. Oh, Mas Tela belum ya? Keneng Neng, Mas Tela siap, ini. Ebshar kemana, Ebshar? Udah semua belum. Ini yang Gimes dapat logistik. Mas Jati minta bantu, Mas Jati. Mungkin udah diaktifkan semua atau nggak siapa? Asal kelihatan videonya dapat juga, Pak. Ebshar kemana itu, Mas Ebshar? Ebshar? Ini. Endorse, endorse. Gimana ya, Umu? Jadi ini makan siang apa, Sarapan? Iya, Pak. Sarapan, kotak, anak ini. Makan siangnya. Mas Kolel, kemana Mas Kolel? Iya, Mas Kolel. Mas Kolel. Mas Witi itu foto atau gambar uang itu? Iya, sudah terlihat, Mas Efti. Oh, kok nggak bergerak, kundul lagi. Sudah semua ya? Berarti kalau sudah kita mulai fotonya. Lihat ke kamera dan saya cheese. Cheese. Tidak perlu. Sudah, Mas Anja. Sekali lagi, Bapak Ibu. Kebalkan tangan. Semangat. Semangat. Mas Kolel, lihat kamera, Mas. Satu, dua, tiga. Sudah, Mas Anja. Satu lagi, karena ada tiga slide ternyata, Bapak Ibu. Satu kali lagi. Luar biasa. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita akan ke acara selanjutnya. Kepada Mas Meli, dipersilakan. Oke, terima kasih, Mbak Amel. Untuk acara selanjutnya adalah persenasi terkait sistem. Untuk kurulnya, sudah kelihatan teman-teman? Untuk persentasi sistem, itu satu, setiap peserta akan menjelaskan sistem yang akan ditampilkan di layar. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemilihan materi yang akan disampaikan peserta finalis akan ditampilkan dengan cara di. Nanti ada kocokan di layar monitor Anda. Kemudian penilaian ketiga, penilaian akan dilakukan oleh juri secara objektif. Dalam hal ini, kita serahkan kepada Mas Jati dan Mas Jati. Siap, hadir. Siap, siap. Oke. Kemudian. Untuk undian terkait pemilihan materi, kita akan... Langsung ya. Untuk mempersingkat waktu. Untuk peserta yang pertama... Untuk peserta yang pertama... Kita ambil dari ini ya. Mas Alfian juga persetio, monitor. Monitor, Pak. Untuk yang tampil pertama, sampai masa untuk materi, kita akan tentukan dengan cara undian. Siap, Mas Alfian. Mas Alfian. Siap, Pak. Siap. Oke. Untuk materi. Oke, Mas. Untuk sampean, akan menjelaskan pooling system. Gambar, nanti akan kita share. Kemudian, untuk Mas Ibsar. Mas Ibsar. Monitor. Mas Ibsar. Oh, ya. Oh, ya. Untuk, nanti, Pak. Untuk sampaian. Akan membawakan materi terkait. Intek dan exosistem, Mas Ibsar. Jadi, penampilan yang kedua, Mas Ibsar akan menjelaskan terkait sistem intake dan exosistem. Kemudian, penampilan yang ketiga, Mas Ahmad Arianto, monitor. Mas Ahmad Arianto. Masuk. Masuk, masuk. Oke. Mas Ahmad, untuk penampilan yang ketiga, akan menjelaskan terkait. Mas Ahmad akan menjelaskan sistem terkait lubricating sistem, Mas Ibsar. Siap? Siap, Pak. Siap, siap. Kemudian, penampilan yang keempat. Mas Reski, masuk. Siap, hadir, Pak. Masuk, Pak. Untuk sampaian, penampilan yang keempat, Mas Ibsar. Dan untuk materi yang sampaian akan menjelaskan. Tunding. Pilih sistem. Oke. Untuk Mas Nur, enggak ada pilihan lain. Ini yang terakhir. Asis sistem, Mas. Mas Nur. Masuk, Mas. Masuk, Pak. Oke. Untuk penampilan yang kelima dan terakhir, sampai Mas Ibsar untuk menjelaskan terkait asis sistem. Oke. Kita masuk ke penampilan yang pertama. Mas Afian juga, Mas. Mas Afian masuk. Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Masuk, Pak. Masuk, Pak. untuk penjelasan sistem ini akan memakon waktu lima mati per peserta untuk lebih jelasnya kita langsung ke juri silahkan Mas Rizky dan Mas Jati langsung untuk instruksinya untuk Mas Alfian Yoga silahkan nanti menjelaskan alur cerita dari cooling system disertai dengan fungsi dari masing-masing item yang sudah diberikan nomor oleh panitia itu saja sih Mas oh siap-siap oke terima kasih silahkan Mas Meli dilanjut oke Mas Mas Alfian bisa langsung baik kita mulai kita untuk mundur ya untuk 5 menit 1 2 3 oke langsung silahkan baik untuk pertama kali disini ketika engine running pada komponen nomor satu itu merupakan water pump water pump disini fungsinya untuk sebagai pompa mengalirkan air radiator ke sistem nah dari komponen nomor satu ini water pump ini ini akan di sebelum mencapai suhu kerja engine yaitu 70-90 derajat celcius maka aliran melewati termostat nomor tiga itu nomor tiga itu nomor ketika dibawah 70 derajat celcius dia akan di alirkan menuju ke water jacket nomor dua nah untuk setelahnya ketika temperatur sudah di mencapai suhu kerja mendekati 90-90 derajat maka komponen nomor tiga termostat akan membuka sehingga aliran yang dari water pump akan melewati radiator nomor empat dan dibantu pendinginannya dengan komponen nomor lima yaitu fan fan radiator nah untuk nomor empat ini nanti akan masuk lagi ke dalam mbak terpam mbak nah kemudian untuk air pendingin ini juga untuk mendingan oil cooler oil cooler begitu mbak begitu mbak jadi untuk urutannya itu kalau cooling system itu ketika water pump memumpah dan suhu mesin masih di bawah suhu kerja maka aliran pulun itu akan akan diputar di water jacket nah setelah temperatur sudah mencapai suhu kerja maka termostat nomor tiga itu akan membuka dan mengalirkannya menuju ke radiator nomor empat nah untuk pendinginannya sendiri nanti dibantu dengan fan radiator nomor lima itu pak nah nanti untuk habis itu dibalikan lagi ke water water pump demikian pak oke terima kasih 2 menit 14 detik cukup cepat mungkin ada tanggapan dari juri mas rezeki dan mas jati kalau dari saya cukup bagus penjelasan dari mas alfian juga walaupun tadi sempat terbata-bata tapi secara keseluruhan baik dan fungsi komponen dan alurnya sudah betul terima kasih terima kasih terima kasih mas jati dari mas rezeki ada tanggapan dari penampilan pertama mas alfian kalau dari saya mas alfian agak gugup ya tapi secara overall mas alfian sudah sudah paham terima kasih tak terima kasih yang terima kasih terima kasih Investi untuk penilaian kita di kita ya di juri nanti kita masih dengan nilai yang tadi kita yang pertama tuition Murchi ada kahut kemudian untuk penampil yang kedua Mas Ibshar masuk Mas oke untuk semangat banget Mas sampai yang tadi untuk jelasin intake dan exercise Mas Mas Ibshar mungkin mohon mendekat ke suara supaya lebih jelas terima kasih oke cukup terima kasih oke Mas Ibshar sudah kelihatan gambarnya Mas sudah kelihatan oke sama yang tadi Mas waktu penjelasan kita kasih 5 menit silakan 1 2 3 oke Mas ini adalah sistem intake dan exercise sistem intake adalah satu sistem di mana caranya mengalirkan udara dan udara menuju ke ruang bakar sistem exercise adalah menyalurkan sisa-sisa gas pembakaran menuju ke muffler untuk komponen-komponen di sistem intake disitu ada air cleaner disitu yang awalnya pre-cleaner ya itu untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar-besar untuk habis itu masuk ke air cleaner untuk ketoran-ketoran hidup udara menyaring udara dari kotor-kotoran yang halus terus dia menuju ke turbo charge sisi intake setelah itu dia menuju ke after cooler fungsinya after cooler ini adalah memadatkan udara setelah after cooler dia menuju ke ke valve intake ke engine setelah dia terjadi proses pembakaran nanti valve exhaust itu keluar dan sisa-sisa pembakaran masuk melalui turbo charge sisi exhaust dan masuk ke muffler setelah ke muffler dibuang ke udara udara sekitar oke sudah mas sudah mas sudah oke terima kasih atas penjelasannya masih sisa 3 menit mungkin ada tanggapan dari mas riski untuk penampilan yang kedua masih bisa mas oke terima kasih mas ipsar ini suaranya oktav tinggi untuk secara overall untuk alur cerita sudah selai mungkin masukannya dari fungsi-fungsi penjelasan harus lebih detail dikit tapi untuk keseluruhan sudah oke lah mas ipsar oke terima kasih bagus mas ipsar oke terima kasih mas mas riski untuk mas jati ada tanggapan mas oke terima kasih percaya diri dapat penjelasan juga jelas runtut cuman mungkin fungsi dari komponen-komponen yang sudah disediakan oleh panitia kurang dalam untuk fungsinya ya mungkin itu saja terima kasih oke terima kasih mas mas jati untuk kita bergerapannya untuk mbak Amel mungkin disapa teman-teman oke kita sapa dulu teman-teman yang di youtube teman-teman site banyak yang ikut join ya di youtube ternyata kalau buat teman-teman di site mungkin rekan-rekan supporter ya supporter dari peserta finalist mungkin buat teman-temannya lain bisa share juga bisa di share di youtube yang akan maju official oke langsung saya kembalikan ke mas oke terima kasih mbak Amel untuk penampil yang ketiga ada mas Ahmad Arianto masuk oke untuk sampaian akan menjelaskan terkait lubricating sistem seperti aturan di awal nanti ada sistem dan ada angka-angka yang perlu sampaian untuk komponennya kita selamat sudah kelihatan sudah kelihatan mas Ahmad Arianto Sama Yang awal waktu kita berikan Untuk penjelasan mas Ahmad 5 menit Dimulai dari Sekarang Ini untuk penjelasan tentang Lubricating system Yang pertama itu oli ada di dalam oil pan Kemudian dialirkan Ke disedot oleh Pompa Kemudian dialirkan ke Ke oil cooler Dari oil cooler itu Kemudian dilanjutkan ke dalam filter Di filter ada yang namanya Bypass filter Itu berfungsi untuk mencegah Kalau terjadi kebentuan Kemudian dari situ dialirkan ke oil gallery Di oil gallery ditujukan Kemudian ke sistem Di sistem ada dari di oil gallery Disalurkan ke Pistem cooling jet nozzle Kemudian turbo Kemudian ke valve system Dan camsat Kemudian fuel injection pump Kemudian balik lagi Kedalam oil pan Sudah mas Sudah pak Sudah pak Waktu masih sisa 3 menit 42 detik Mungkin ada tanggapan Dari mas Jati Oke terima kasih mas Mas Rizky Oke untuk Mas Arianto ya Sudah cukup Baik Penjelasannya Alurnya Tapi untuk Nama-nama Fungsi dari komponen Sebaiknya Disebutkan ya Anda dikasih 5 menit Coba untuk Memanfaatkan waktu itu ya Sebaik mungkin Jadi Santai aja Karena waktunya masih panjang Oke mungkin itu aja Sudah bagus mas Arianto ya Terima kasih Oke Terima kasih mas Rizky Terima kasih mas Ahmad Arianto Atas penampilannya Mungkin kita Beri upload ya Oke Untuk penampil yang keempat Mas Rizky Masuk Ya Bandir pak Oke Sampaian tadi Untuk Materi yang akan dijelaskan Dari file system Sudah siap mas Siap Bagaimana pak Untuk Sampaian Saya ulangi Materi yang akan dijelaskan Adalah terkait file system Sudah siap Maaf Speaker time problem Cek Kedengaran ya Sudah masuk Sudah masuk 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 Dengan penjelasan Sejelas mungkin Mungkin itu Oke Siap mas Sipsar Mungkin kita mulai Mas Rizky Eh Maaf Mas Rizky Mas Rizky Mas Rizky kita mulai Dalam 1,2,3 Silahkan Apa suara saya kedengaran pak Cek Cek pak Cek Cek pak Sudah ada Sudah ada mas 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 Rizky Masuk Oke siap Langsung Oke siap pak Baik Terima kasih Diberikan kepada saya Sebelumnya mohon maaf pak Gambarnya sepertinya kurang naik pak Ada komponen lagi di bawah yang Naik Udah Belum full sepertinya pak Bisa di zoom off lagi pak Oh siap Siap Oke siap pak Siap Siap Oke Langsung mas Untuk penjelasannya Bisa dimulai Suaranya Oke siap pak Saya akan mulai Sebelumnya Terima kasih Atas kesempatan Yang telah diberikan kepada saya Pada kali ini Saya akan menjelaskan Tentang Sistem Filsistem itu sendiri Ada pun Sebelum menjelaskan Tentang Filsistem Saya akan menjelaskan Fungsi-fungsi Dan menyebutkan Nama-nama dari Komponen-komponen Yang tertera pada Gambar sebagai berikut Disini Di nomor satu Bisa kita lihat Ada satu Main fuel filter Dan dua Main fuel filter Dimana Fungsinya Yang pertama Untuk main fuel filter itu sendiri Untuk menyaring kotoran Dengan partikel yang lebih halus Sebelum dari main fuel filter itu Disaring oleh komponen Di sebelahnya itu ada Preview filter Kemudian Untuk yang berikutnya Ini Ada Fit pump Kemudian Untuk komponen nomor dua Itu Sepertinya Dia menunjukkan ruang bakar itu Pak Ruang bakar Kemudian Untuk di nomor empat Itu komponen FIP Dan kemudian Di nomor lima Itu injektor Ada pun Dari Dari fungsi dari injektor itu sendiri Yaitu Menggabutkan Fuel yang ada Untuk Menciptakan terjadinya Pembakaran Pak Oke Untuk komponennya Agar sebesar Seperti itu Pak Untuk sistemnya itu sendiri Fuel sistem itu sendiri Dimulai dari Fuel tank Pak Oke Untuk fuel Yang bermulanya itu Sumbernya dari fuel tank Ada pun Di fuel tank Gunanya untuk ditampung Dan mendinginkan Fuel yang berasal dari sistem Oke Dari fuel tank Dilanjutkan ke Preview filter Ada pun Preview filter Untuk Customer-customer Tertentu Sebelum Mereka menggunakan Sebelum Preview filter Terkadang Customer-customer tertentu itu Menggunakan RAKORVA Karena Sekedar informasi Di Di Pembangunan Itu sendiri Menggunakan Fuel Berjenis B30 Ada pun Fuel dengan jenis B30 itu sendiri Untuk yang sering kami hadapi itu Tingkat Kekentalannya Atau Untuk Mengalami Ke Untuk mengalami Perubahan Material dari Fuel system itu sendiri Sangat tinggi Pak Jadi Butuh Filter ekstra Jadi Untuk Customer-customer tertentu Dari fuel tank Sebelum ke Preview filter Itu menggunakan RAKOR Oke Setelah RAKOR Lanjut ke Preview filter Di Preview filter ini Sendiri Fuel Disaring Dengan Micron yang Lebih kecil Daripada Diman Fuel filter Kemudian Selanjutnya Dari Preview filter Dilanjutkan ke Main fuel filter Main fuel filter ini sendiri Yang saya jelaskan Di depan tadi Untuk Mencari Kotorangan Yang partikelnya Lebih kecil Oke Terus dari Main fuel filter ini Lanjut ke Dari main fuel filter ini Ke Ke FIP Pak Oke Dari FIP Sebelumnya Dari FIP ini Untuk Yang menggerakkan Fuel Atau yang memompak Fuel Disini ada Fit pump Pak Oke Kemudian Setelah dari FIP Dituruskan Dan dikabutkan Oleh injektor Pak Baik Disini Oke Untuk Syarat terjadinya Pembakaran Di ruang bakar itu Sendiri ada Tiga titik Tiga poin utama Pak Yaitu Adanya Oksigen Adanya Bahan bakar Dan Adanya Adanya Api Pak Seperti itu Pak Kemudian Panas Kemudian Panas juga Pak Oke Terus Untuk garis besarnya Seperti itu Pak Silahkan Mas Melly Ya Sorry Sudah Mas Reski Cukup Pak Oke Terima kasih Mungkin kita Perlukan Mas Reski Waktu masih Sekitar Satu menit Lebih sedikit Mungkin ada tanggapan Dari Mas Reski Untuk penampilan Mas Reski Baik Terima kasih Mas Reski Mas Reski Mungkin untuk Alurnya Masih Kurang Rapih Dan perlu Diingat Ini adalah CRI Ya Bukan MIP Dan untuk Fungsi-fungsinya Hati-hati Mas Banyak Yang Keliru Tapi Udah lumayan Bagus Untuk Kepercayaan dirinya Untuk Cara penjelasannya Sudah cukup Oke Terima kasih Mas Reski Mas Nenis Oke Terima kasih Mas Reski Atas Anggapannya Untuk Mas Jadi Silahkan Mas Untuk Anggapannya Untuk penampilan Mas Reski Terima kasih Mas Reski Penjelasannya Informatif Sekali Cuman Jadi Agak Melenceng Dengan Tugas Utamanya Terkait Dengan Fungsi-fungsi Komponen Agak Sedikit Meleset Dengan Fungsi Aslinya Seperti Yang Dikatakan Oleh Mas Reski Tadi Bahwa Ini Adalah CRI Kemudian Untuk Yang Prefilter Disitu Kurang Dalam Lagi Karena Disitu Ada Water Separator Untuk Percaya dirinya Bagus Runtut Juga Sudah Dapat Terima kasih Terima kasih Mas Sati Atas Tenggapannya Terima kasih Atas Mas Reski Atas Penampilannya Mungkin Kita Aplos Lagi Kemudian Penampil Yang Terakhir Ada Mas Nur Asmara Riyadi Masuk Mas Masuk Mas 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 Nur Asmara Riyadi Untuk Materi Yang Akan Dijelaskan Adalah Asset Sistem Sudah Siap Mas Oke Oke Seperti Sebelumnya Waktu yang kita Berikan Untuk Pemaparannya Lima Menit Siap Mas Siap Oke Bisa Dimulai Dari Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Kita Bisa Luar biasa Luar biasa Kemaju Terima kasih Pak Pertama Saya Kepada Menteri PT Kampai Yang telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Menjadi Nekfor 2020 Pak Saya disini Pertanyaan kelima Saya disini Akan Sharing Bagaimana Cara kerja Dari sistem AC tersebut Sebelum AC itu Saya mulai Di dunia Di dunia Sekarang Ini Era Pemerintah Global Tentunya Yang namanya AC itu Sangat dibutuhkan Karena Itu Tujuannya Untuk Meninginkan Sehingga Temperatur Tetap Berjaga Di ruangan Dan lain Lain Di sini Komponen Di sini Ada Lima Yang pertama Ada Kompresor Yang kedua Ada Kondensor Terus Yang ketiga Ada Filter Yang keempat Itu Ada Epooperator Yang kelima Ada Blower Dimana Masing-masing Dari sistem Ini Mempunyai Fungsinya Yang pertama Itu Yaitu Kompresor Dimana Fungsi Kompresor Itu Sendiri Untuk Mengalirkan Freon Kedalam Sistem AC Mobil Kompresor Ini Digerakan Oleh Mesin Berupa Putaran Mesin Putaran Mesin Mobil Dengan Kopling Magnet Yang Menghubungkan Putaran Ke mesin Supaya Bisa Dijudupkan Dan Dimatikan Setelah Itu Yang kedua Ada Kondensor Dimana Pengusia Kondensor Sediri Untuk Mengubah Gas Freon Menjadi Bentuk Cair Hal Ini Bisa Terjadi Berkat Pelapasan Panas Ke Udara Luar Melalui Sisi Kondensor Kemudian Yang ketiga Itu Ada Namanya Filter Atau Drier Di Drier Dimana Fungsinya Untuk Menyaring Partikel Kotoran Dalam Sistem Kemudian Yang keempat Itu Ada Namanya Epo Operator Dimana Fungsi Menyerap Udara Panas Di Luar Yang Dialarkan Kedilam Ruangan Sehingga Udara Panas Diserap Melalui Sisi Operator Yang Dingin Lalu Dihempuskan Kembali Keluar Akibatnya Udara Dingin Dari AC Ter 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 blower Pak gimana blowernya musim untuk mengalirkan hembusan yang ada tadi di evaporator Nah cara kerjanya seperti apa cara kerjanya itu yang pertama-tama dari si kompresor itu Nah itu kan berupa gas Pak dengan high pressure kemudian dipompa diisapkan kemudian diarahkan ke kondensor nah sehingga di kondensor ini yang awalnya tadi high pressure habis itu bentuknya gas nah kemudian didinginkan Pak sehingga berubah menjadi sebuah liquid nah ketika keluar dari kondensor itu sendiri kemudian dia akan berubah tetap menjadi liquid Pak tapi nanti dengan high pressure juga nah kemudian dia melewati yang namanya receiver dryer Pak untuk dikeringkan biar tidak ada lagi campuran yang lain nah kemudian setelah keluar dari ekspansi kondensor tadi ke receiver dryer dari tadi itu masuk ke dalam evaporator Pak dimana evaporator itu nanti harapannya adalah menjadi low pressure Pak dan kondisinya adalah dingin nah setelah itu setelah dingin kemudian habis itu dihembuskan oleh si sehingga resultasi di dalam ruangan tutup Pak tutup oke cukup dari Mas Nur waktu masih 1 menit 15 detik terima kasih atas pemaparannya untuk jelasannya mungkin ada tanggapan dari Mas Yati untuk tanggapan terima kasih Mas Nur Asmara fungsi jelas terima kasih alurnya juga runtut terima kasih cuman memang tadi mungkak grogi atau gimana sehingga sempat loss fokus di akhir-akhir cuman akhirnya betul menjawab fungsa menjawab komponen tersebut itu saja terima kasih Mas Nur Asmara oke terima kasih atas beberapa nya Mas Yati kemudian Mas Rizky untuk tanggapan penampilan dari Mas Nur Asmara Riyati silahkan Mas oke Mas Nur sama sih seperti Mas Yati sudah baik lah sudah cukup baik ya mau dari alur fungsi semuanya sudah cukup jelas cuman tadi mungkin gara-gara Mas Nur jadi agak cirurgi ya oke terima kasih Mas Nur sudah mantap terima kasih terima kasih atas anggapannya Mas Rizky kemudian untuk penampilannya Mas Nur mungkin kita beri aplos untuk semua untuk presentasi sistem kemudian saya kembalikan untuk akhir-akhir selanjutnya ke Mbak Amri baik terima kasih kita beri aplos untuk kelima finalist kita selanjutnya acaranya yaitu ada cerdas cermat life takut yang akan dipimpin oleh Mas Meli Mali kepada Mas Meli saya bersama selamat menikmati selamat menikmati essel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati - Los찜 oke untuk this yang ketiga kita akan menggunakan kahut untuk tes khut ini kita menampilkan soal-soal non-technical, kemudian terkait profil perusahaan kemasuk untuk rolenya tolong ditampilin mas sebentar masih ada kendala teknis bagi teman-teman yang mungkin mau ke toilet dulu, dipersilakan ya dari tadi duduk mau minum dulu mau ke toilet dulu silahkan kita nantai ya mas Nur Asmara langsung satu gelas dah habis itu tadi ditambah lagi ya baik, bagi telahkan mau istirahat minum atau buang air kecil juga ini selamat menikmati kita muncul kita muncul, udah siap ya? sudah kembali, mungkin kita sapa dulu kali ya mas teman-teman yang di youtube banyak teman-teman dari site yang yang ikut join juga di youtube silahkan komen dan ramaikan komentar kolom komentar sudah rame sebetulnya mas kita lebih ramaikan lagi oke, untuk teman-teman peserta sudah siap? di layar mungkin sudah kelihatan ya untuk kurunnya monitor? halo monitor mas, sudah ready semua? atau kita lihat semua ya? mungkin nanti kita absen lagi mas Nur belum ada return mas Nur mungkin saya absen dulu yang pertama mas Alfian monitor oke, belum ada tanggapan, belum ada mungkin yang kedua mas Ibsar selanjutnya mas Ahmad Arianto belum ada mas Ahmad Arianto oh ada, oke sudah hadir selanjutnya mas Reski mas Reski oke selanjutnya mas Nur Asmara Riyadi oke, berarti tinggal tunggu mas Alfian ya mas Meli mas Meli mas Meli sudah? sebentar mungkin lagi ke belakang mas Meli oh sudah oke kalau gitu bisa dibacakan mas Meli oke oke, saya akan membacakan terkait rule kahut ya sudah tampil di layar monitor para pemain yang pertama adalah soal kahut berjumlah 15 soal ya, 15 soal kemudian poin untuk tiap soal yang benar adalah 1000 poin poin untuk tiap soal yang benar adalah 1000 poin kemudian yang ketiga adalah waktu pengerjaan satu soal selama 30 detik kalau yang ini mengikat ya jadi setelah 30 detik teman-teman otomatis akan close jadi yang disini itu langsung berarti ya mas Meli harus langsung dikerjakan ya selanjutnya peserta memilih jawaban kotak warna di handphone sesuai kotak warna dengan jawaban di layar monitor oke yang berikutnya setiap pengerjaan soal selanjutnya akan diinstruksikan oleh operator dan yang terakhir soal akan ditampilkan di layar monitor untuk target close ini mungkin ada pertanyaan dari peserta ada pertanyaan jadi teman-teman fokus ke layar kemudian fokus juga ke hp ya jadi misal ada di layar itu jawaban yang benar adalah ada di kotak warna merah maka teman-teman untuk pemilihan jawabannya di hp di kotak warna merah juga seperti itu kemudian untuk soal selanjutnya ya itu akan diinstruksikan oleh operator next seperti itu ya mungkin itu untuk menjelaskannya ada pertanyaan kalau tidak mungkin kita akan mulai aja untuk quiznya gimana Pak Meli untuk masuk kahutnya udah kah nanti kita tampilin mas kalau semisal runya ini udah paham kita akan masuk ke join ke kahutnya siap Pak Meli siap nanti kita lock jadi yang tadi rusnya sudah clear ya mas Meli ya tolong untuk para peserta di layar monitor anda sudah tampil untuk pin join ke kunya ada 7 2 3 4 3 7 6 4 bagi para pemain bisa join untuk ada mas Reski dan mas Ibsar sudah masuk 2 nama mas Reski sama mas Ibsar untuk yang lain silahkan join mas Alpian juga mas Arianto mas Ibsar ok sudah masuk ok udah masuk semua belum 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 mas Adventure ah masih loading Pak mas 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 jangan masْ mas lagi mas� Di mas素 fu Mas yang terakhir mas Nur Asmara mas Nur wait wait bentar lagi loading kita tunggu ke was kita sedia menuju mas Nur masih loading kita tunggu setiap mas Meli kita tunggu mas kita setiap mas nah masuk juga ya sip oke kita akan mulai untuk pembacaan soal akan dibawakan oleh mbak Mel nanti kita gantiannya mas Meli oke kita mulai kita mulai di make pro cerdas cermat untuk yang pertama hari lonton PTK maju tercatat pada tanggal ayo beberapa ini kasih musik ini biar seru musiknya mana musiknya oke oke bener semua oke mantap iya dong masa gak tau makasih tepuk tangan mungkin ya karena semuanya benar kemudian soal selanjutnya mas Meli bisa dibacakan dan yang tertinggi dan paling cepat ya ini ya ada mas Nur Asmara Riaji berarti berarti hitungannya tercepat juga ya mas ya ini semakin cepat Anda menjawab dan benar maka nilai yang Anda dapat juga semakin tinggi juga ya maaf tadi kelewatan oke siap untuk soal selanjutnya oke syarat di bawah ini merupakan yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya komunikasi kecuali ya cincin cincin ya kurang satu siapakah dia oke benar semua oke nah next mas operator untuk soal yang kedua masih dipimpin oleh mas Nur Asmara Riaji disusul dengan mas Reski tipis 10 poin kemudian ayo mas Ipsar semangat mungkin kita update upload dan biar semangat semua ya selanjutnya soal yang ketiga silahkan Mbak Amel untuk keberadaan soalnya baik kita masuk soal yang ketiga jenis komunikasi yang benar adalah ini pelajaran ini pelajaran teman-teman yang betul ada satu yang selain siapain ya kalau pencet kalau pencet kepleset ya kepleset ya mas oke next mas mas Reski naik menjadi peringkat pertama oke bisa dilanjut mas aja minta bantu mas Melly oke dibawah ini merupakan jenis komunikasi non-verbal non-verbal kecuali komunikasi non-verbal kecuali iya pasti udah tau semua ini iya lho woy ada tiga yang betul ada dua yang salah bisa dilihat bisa dilihat nilainya untuk soal yang ketiga masih dibimbing oleh mas Reski 3520 ya oke kemudian untuk soal selanjutnya akan dibajarkan orang-orang mil ini true or false komunikasi dengan menggunakan handphone adalah jenis komunikasi langsung benar atau salah woy ada satu ayo semangat ini jangan sampai kepencet ini ya salah pencet lagi oke masih dipimpin oleh mas Reski ya mas Nur semangat mas Nur siap oke lanjut oke dalam struktur organisasi kamadu yang terbaru Bapak waranong menjabat sebagai oke ya woy harusnya gak tau ini ini harusnya gak tau harus woy woy ada empat yang bener dan ada yang salah yang salah yang salah siapa ini gak kelihatan ya oke coba kita lihat selain masih dipimpin oleh mas Reski ya mas Mili masih dipimpin oleh mas Reski ayo mas Arianto semangat yang lain oke untuk soal selanjutnya untuk Mbak Nelo dalam struktur organisasi kamadu yang terbaru yang kini menjabat sebagai presiden direktur adalah nah tadi ada tadi tadi ada iya nah sip sip benar semua benar semua ya iya pasti harus benar kali ini jadi ini saja masih dipimpin oleh mas Reski masih memimpin dengan skor 6 semangat untuk yang lain mas Asmara dan mas Arianto semangat oke untuk soal selanjutnya mas Mili soal salah satu sikap yang menunjukkan highly skill pada budaya champion kamadu adalah w eh benar semua sudah belajar semangat tetap semangat karena semuanya kita lihat skornya yang pertama masih dipimpin oleh mas Reski dengan skor 7290 yang lain masih bisa majar ya mas mas Reski on fire ya mas Arianto terpaut cuma 2000 oke ayo ayo oke oke next next untuk soal berikutnya salah satunya sikap yang tidak menunjukkan networking pada budaya champion kamaju adalah yang tidak menunjukkan networking mungkin karena pakai bahasa inggris iya ada yang benar mas Ipsar semangat mas Ipsar ayo mas Ipsar dengan terpaut poin 3000 masih dipimpin sama mas Reski dengan poin 8.225 langsung selanjutnya semangat semangat soal true false seorang atasan menginstruksikan bahwanya untuk mengerjakan tugas tertentu termasuk jenis jalur komunikasi horizontal benar atau salah ya iya jawaban yang betul adalah false ada tiga yang betul dan ada dua teman-teman yang salah kita lihat poinnya masih dipimpin sama mas Reski dengan poin 9017 oke selamat mas Ipsar selamat 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 next mas Anjan ada lima lagi soal berikutnya presiden direktur pertama sejak berdirinya kamaju adalah sejarah wah ada satu yang salah terlalu gede pak Robinson gak oke neng misal customer itu untuk poinnya dikejar oleh mas Ipsar masih mas Ipsar ayo selamat ayo ayo selanjutnya mas Melly selain mekanik jasa yang ditawarkan kamatu adalah kecuali ya ini kecuali sorry ini kecuali ya sorry ada tipu selain mekanik jasa yang ditawarkan kamatu kecuali oke oke oh ada dua yang benar disitu gak ada kecualinya itu iya makanya itu soalnya ini buka ini coba kan ini oke next mas Anjan skor pertama masih dibimil mas Alpian ya huruf A pada budaya champion adalah yang artinya tangkap betul atau salah oke ada empat yang betul satu yang salah next mas kita lihat skornya masih memimpin mas Alpian dengan skor 11.342 makin jauh mas Ibsar mas Ibsar mas Asmara mas Arianto semangatnya tinggal dua lagi soal soal selanjutnya seorang mekanik menggunakan APD atau pelindung diri seperti safety helmet termasuk metode kontrol bahaya selamat menikmati sip BPE oke ada tiga yang betul ada dua yang salah kita lihat untuk skornya masih dipimpin Alpian juga P kemudian disusul mas Reski ada peringkat ketiga mas Nur mas Arianto dan terakhir mas Ibsar ini untuk soal yang terakhir silahkan mohon diperhatikan next soal fisis untuk menginformasikan bahwa mekanik bekerja di area tersebut maka menggunakan te oke ada empat yang betul ada satu yang salah dan kita sudah dapet tiga nama yang naik ke podium ada juara tiga mas Nur Asmara Riyadi juara kedua ada mas Reski dan juara pertama mas Alpian Yoga kita beri applause selamat 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 untuk yang poin empat dan lima masih semangat nanti untuk nilai atau poin yang didapat akan diakumulasikan dengan dua bebas ukurnya ya oke baik baik itu sudah pagi ini mungkin acara selanjutnya saya serahkan penuhnya ke Mbak Amel selanjutnya selanjutnya akan ada pengumuman next season yang akan dibawakan oleh Mas Haris kepada Mas Haris Mas Haris ke tetap semangat teman-teman karena masih ada satu penilaian vlog ya terima kasih atas kehadiran teman-teman disini semua kali ini saya akan mengumumkan ya acara dari panitia akan dilaksanakan dua hari jadi masih satu hari yaitu besok nah kami ingatkan lagi kepada teman-teman untuk besok bisa membawa supporter sebanyak mungkin nanti akan join bareng-bareng teman-teman nanti kita akan menyaksikan vlog buatan teman-teman sekaligus pengumuman siapa yang akan menjadi champion tapi disini teman-teman semua itu saya ingatkan sudah terbaik dari yang terbaik untuk besok acara akan dimulai sama seperti hari ini yaitu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat nah kemudian nanti akan selesai kurang lebih waktu 9 pukul 9.15 yaitu waktu Indonesia Barat karena ini teman-teman yang disini ada yang hadir dari waktu Indonesia Tengah ya karena besok juga hari Jumat nah maka kita atur nanti supaya acara selesai nah itu tidak terlalu siang untuk menjalankan sholat Jumat nah baik untuk pengumuman acara besok seperti itu kemudian saya kembalikan lagi ke MC Mbak Amel silahkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton di Youtube kepada Bapak Ibu Manajemen kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara pada hari ini mungkin kita akan bertemu lagi besok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih